Sepertinya tak sedikit masyarakat Indonesia yang menantikan smartphone andalan Xiaomi di kelas menengah tahun ini dan pada tanggal 9 Juni 2020, Xiaomi telah menjawabnya dengan meluncurkan Redmi Note 9 series secara resmi. Dalam beberapa tahun terakhir, Redmi Note series selalu sukses memuncaki daftar smartphone terfavorit di tanah air. Namun sepertinya kali ini kesuksesan itu tak akan lagi mudah dicapai. Pasalnya, sang rival Realme telah lebih dulu menunjukkan tajinya dengan merilis Realme 6 series. Kira-kira mana yang lebih baik? Di video kali ini kami akan mencoba membandingkan spesifikasi fitur dan value yang dimiliki oleh Redmi Note 9 dan Realme 6. Simak video ini lebih lanjut hanya di Gossip Techno. 1. Desain Memiliki waktu rilis yang berjarak kurang lebih 3 bulan, kedua smartphone ini menempuh konsepnya masing-masing dalam hal desain. Di bagian belakang, Redmi Note 9 datang dengan layout kamera kotak yang sekilas mengadaptasi desain kamera milik iPhone 11. Layout kamera tersebut disatukan dengan sensor fingerprint yang terletak tepat di bawahnya secara simetris. Sayangnya kami tak menemukan informasi pasti terkait dengan material bodi yang digunakan. Di bagian depan, Redmi Note 9 mengadaptasi desain layar penuh dengan kamera depan yang dikemas dalam bentuk punch hole di bagian kiri atas. Sedangkan Realme 6 hadir dengan bodi berbahan plastik polikarbonat bergradasi dengan layout kamera berjajar vertikal di bagian kiri atas serupa dengan desain smartphone Realme pada umumnya. Tidak tampak adanya fingerprint sensor di bagian belakang, karena Realme telah memindahkannya menyatu dengan tombol power. Serupa dengan Redmi Note 9 di bagian depan, Realme 6 mengadaptasi desain layar penuh dengan kamera depan yang dikemas dalam bentuk punch hole di bagian kiri atas. Dari sisi material, kami tidak bisa menentukan mana yang lebih baik akibat kurangnya informasi. Namun jika bicara soal garis desain, kami lebih suka dengan improvement yang dilakukan oleh Redmi Note 9 dengan menggeser layout kameranya ke tengah. 2. Layar Redmi Note 9 dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,53 inci Full HD+, 1080 x 2340 pixel, Dengan kerapatan mencapai 390 ppi density yang sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 5. Sedangkan Realme 6 dibekali layar IPS LCD berukuran 6,6 inci Full HD+, 1080 x 2400 pixel, Dengan kerapatan pixel mencapai 399 ppi density yang dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 3. Yang istimewa dari layar Realme 6 adalah refresh rate-nya yang mencapai 90Hz. Soal teknologi layar, kami rasa banyak pihak yang sepakat bahwa layar Realme 6 lebih unggul dari Redmi Note 9. 3. Catu Daya Redmi Note 9 memiliki kapasitas baterai berukuran 5020 mAh yang sudah terkoneksi dengan USB Type-C. Smartphone ini didukung teknologi fast charging dengan daya mencapai 18W. Sedangkan Realme 6 memiliki kapasitas baterai 4300 mAh yang terkoneksi dengan port USB Type-C. Smartphone ini juga memiliki fitur VOOC Flash Charge dengan daya mencapai 30W. Dalam sektor catu daya, menurut kami Redmi Note 9 lebih unggul dengan ekstra kapasitas yang dimilikinya. 4. Processor Redmi Note 9 datang dengan salah satu chipset terbaru buatan Mediatek, yakni Helio G85 yang dipadukan dengan pengolah grafis Mali-G52MC2. Chipset ini dibangun di atas fabrikasi 12nm. Jika mengacu pada benchmarking Antutu, Redmi Note 9 melalui Antutu versi 8 bisa menghasilkan skor mencapai 204.000, dengan detail skor CPU mencapai 74.000an dan skor GPU mencapai 41.000an. Dalam game PUBG Mobile, Mediatek Helio G85 mampu menghasilkan setting grafis maksimal di Smooth Ultra. Sedangkan Realme 6 datang dengan salah satu chipset paling populer yang juga dibuat oleh Mediatek, yakni Helio G90T, yang dipadukan dengan pengolah grafis Mali-G76MC4. Chipset ini juga dibangun di atas fabrikasi 12nm. Mengacu pada benchmarking Antutu, Realme 6 melalui Antutu versi 8 bisa menghasilkan skor mencapai 291.000, dengan detail skor CPU mencapai 96.000an dan skor GPU mencapai 79.000an. Dalam game PUBG Mobile, Mediatek Helio G90T mampu menghasilkan setting grafis maksimal di Smooth Extreme. Sepertinya dengan komparasi tersebut, tampak jelas Realme 6 jauh meninggalkan Redmi Note 9 untuk urusan performa chipset. 5. Kamera Redmi Note 9 dibekali 4 kamera di bagian belakang dengan konfigurasi lensa utama 48MP berbekal sensor Samsung S5 KGM1, lensa sekunder 8MP yang berfungsi sebagai lensa ultrawide, 2MP lensa makro, dan 2MP depth sensor. Di bagian depan terdapat lensa tunggal dengan resolusi 13MP. 6. Memori Redmi Note 9 diluncurkan dalam 2 varian memori, yakni RAM 4GB dengan internal storage 64GB, dan RAM 6GB dengan internal storage 128GB. Redmi Note 9 dibekali dengan triple slot SIM tray yang dapat diperluas menggunakan microSD. Sedangkan Realme 6 juga diluncurkan dalam 2 varian memori, yakni RAM 4GB dengan internal storage 128GB, dan RAM 8GB dengan internal storage 128GB. Realme 6 memiliki triple slot SIM tray yang dapat diperluas menggunakan microSD. Jika dilihat dari besaran kapasitasnya, Realme 6 kembali mengungguli Redmi Note 9 di sektor ini. 7. Sistem operasi Redmi Note 9 datang dengan sistem operasi Android 10 yang dikemas menggunakan interface besutan Xiaomi, yakni MIUI 11. Sedangkan Realme 6 datang dengan sistem operasi Android 10 yang dikemas menggunakan interface Realme UI 1. Masih sama seperti sebelumnya, interface MIUI selalu memiliki kelemahan dalam hal iklan yang tersemat di dalamnya. Keberadaan iklan ini seringkali mengganggu para penggunanya. Dalam hal ini, kami menilai Realme 6 lebih unggul dari Redmi Note 9. 8. Harga Redmi Note 9 varian RAM 4GB dengan internal storage 64GB dibanderol seharga Rp 2.499.000, dan varian RAM 6GB dengan ROM 128GB dibanderol seharga Rp 2.899.000. Sedangkan Realme 6 varian RAM 4GB dengan ROM 128GB di pasar online yang termurah bisa kami temukan dengan harga Rp 2.950.000, dan varian RAM 8GB dengan internal storage 128GB bisa didapatkan mulai dari Rp 3.450.000. Berdasarkan beberapa sektor yang sudah dibahas, kami melihat kesenjangan yang cukup jauh dari kedua smartphone ini. Memang tidak ada varian yang bisa dibandingkan secara adil, namun jika mempertimbangkan semua kelebihan, kekurangan, dan harga yang ditawarkan, tanpa ragu kami bisa menyimpulkan bahwa Realme 6 adalah smartphone yang lebih baik dibandingkan dengan Redmi Note 9. Itulah video perbandingan Redmi Note 9 vs Realme 6 versi Gossip Techno. Jika ada teman-teman yang ingin request 2 ponsel untuk dibandingkan dengan format seperti ini, silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gossip Techno Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.